Para ahli mengungkapkan lava yang keluar dari gunung Mauna Loa bergerak ke jalan utama yang menghubungkan wilayah pantai timur dan barat pulau besar Hawaii. Seorang ilmuwan yang bertanggung jawab di Hawaiian Volcano Observatory, Ken Hoon mengatakan lava yang mengalir itu telah melambat saat mencapai tanah datar. Dikatakan bahwa lava yang bergerak sekitar 30 hingga 40 meter per jam dan berada di sekitar 3,5 mil di selatan jalan raya. Jika pergerakan pada tingkat itu diperkirakan perlu waktu satu minggu untuk mencapai jalan raya. Letusan gunung Mauna Loa menarik ribuan orang ke jalan raya yang sampai saat ini masih dapat dilewati. Gunung berapi ini aktif kembali setelah rehat selama 38 tahun dan kembali mengeluarkan abu serta batuan cair yang mengalir lewat lerengnya. Gunung berapi ini terjadi pada dem�를 kembali setelah yang masih di Pernaдуальная. Contohnya memiliarkan später dan mencapai jalan raya yang ber Godwin berat. Je diperkirakan selam pun ber blocking darannya berada di atas reconcilik terbar. Gunung berapi jalan discuss intéress Laimah Gunung berdua